Well, hello guys, welcome back to our channel Elang Angkasa Tentang Hukum Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan seputar perceraian ya teman-teman But before it, please don't forget to like, share, comment, and subscribe Karena itu semua gratis Jangan lupa juga untuk tetap memakai protokol kesehatan Dan semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya Oke, langsung aja kita akan membahas lebih dahulu Terkait dengan apa sih yang dinamakan dengan perceraian itu sendiri Jadi, menurut KUH Perdata Pasal 207 Perceraian itu merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim Atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang Gitu, teman-teman Sementara, pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam undang-undang perkawinan Begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya Meskipun tidak terdapat pengertian secara otentik tentang perceraian Tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam undang-undang perkawinan Bahkan, yang terjadi justru sebaliknya Pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya seperti apa Bagaimana pengertian perceraian dalam KHI atau kompilasi hukum Islam? Jadi, pengertian perceraian itu sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 Yang menyebutkan bahwa perceraian merupakan ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama Yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan Berdasarkan urayan tersebut, perceraian itu merupakan putusnya ikatan perkawinan Antara suami istri yang sah dengan menggunakan lava talak atau semisalnya Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda Disatukan dalam suatu ikatan perkawinan Tentu bukanlah suatu hal yang akan terus berjalan mulus Pasti ada masanya dimana diantara suami istri itu akan timbul masalah Baik itu disebabkan oleh istri maupun suami Karena masalah yang ada diantara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik Maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian Apakah hulu itu talak atau fasah? Nah, menurut jumhur ulama, hulu itu adalah talak ba'in Sebagaimana keterangan dalam sabda Rasulullah SAW Terimalah kebunmu dan talaklah dia satu kali Sedangkan fasah itu sendiri merupakan putusan hakim kepada suami Untuk menceraikan istrinya karena adanya perpecahan diantara mereka Dan perceraian ini bukan karena kemauannya Sedangkan hulu berdasarkan kemauan bersama Jadi hulu itu bukan fasah ya Ini menurut Ahmashi Dawud dari kalangan ahli fikir Ada pun Ibnu Qaim itu berkata bahwa hulu itu bukan talak Karena Allah menyebut talak sesudah kawin yang tidak memenuhi tiga macam hukum Dalam semua keterangan tentang tiga hukum tersebut Masalah hulu yaitu Yang pertama, suami lebih berhak rujuk kepada istrinya semasa idahnya Yang kedua, terbatasnya hanya tiga Dan sesudah tiga kali ini tidak halal Kecuali setelah istri kawin dengan laki-laki lain Dan setelah terjadi hubungan suami istri yang sesungguhnya Yang ketiga, masa idah adalah tiga kali kuru atau suci Kemudian, apakah perempuan yang dihulu itu sama dengan ditalak? Perempuan yang dihulu tidak sama dengan ditalak ya Baik kita berpendapat hulu adalah talak ataupun fasah Kenapa? Karena talak dan fasah itu menyebabkan istri menjadi orang lain bagi suaminya Dan kalau sudah menjadi orang lain bagi suaminya Maka si suami tidak lagi dapat menjatuhkan talaknya Tetapi, Abu Hanifah berkata Perempuan yang dihulu sama dengan ditalak Karena itu, bagi suami tidak boleh kawin dengan saudara perempuan bekas istri yang telah ditalaknya tiga kali Terus, gimana sih perbedaan berpisahnya suami istri akibat talak dan akibat fasah? Jadi, talak itu ada dua macam ya Teman-teman, ada talak roju'i dan ada talak ba'in Talak roju'i ini tidak mengakhiri ikatan suami istri seketika itu juga Dan talak ba'in mengakhiri seketika itu juga Kalau fasah, baik karena adanya hal-hal yang terjadi setelah akibat Ataupun adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi Dapat mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu juga Yang kedua, berpisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak Jika suami mentalak istrinya dengan talak roju'i lalu rujuk lagi Semasa idahnya atau dengan akat yang baru setelah masa idahnya selesai Maka perbuatannya dihitung satu kali talak dan dia masih mempunyai hak untuk melakukan talak dua kali lagi Adapun, berpisahnya suami istri karena fasah, maka hal ini tidak mengurangi bilangan talak Sekalipun terjadinya fasah karena akhir balik, kemudian suami istri tersebut kawin lagi dengan akat baru Maka suami tetap masih mempunyai hak talak tiga kali ya teman-teman Yang ketiga, talak mengakhiri perkawinan dengan lava tertentu Sedangkan fasah mengakhiri perkawinan dengan seolah-olah tidak pernah ada perkawinan Next, apakah zihar khusus dengan ucapan perempamaan ibu? Jadi, jumlah ulama itu berpendapat bahwa zihar khusus dengan ucapan ibu seperti yang tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah Sedangkan Hanafi, Syafi'i berpendapat bahwa dapat dikiaskan dengan ibu Dan semua perempuan yang jadi mahrumnya, baik mahrum karena nasab, perkawinan, ataupun sesusuan Kalau suami berkata kepada istrinya bahwa ia seperti saudara perempuanku atau ibuku Tetapi maksudnya untuk menguji atau mengejeknya, maka hal ini tidak dianggap sebagai zihar Ada yang disebut juga sebagai zihar sementara Apakah itu zihar sementara? Zihar sementara yaitu menzihar istrinya untuk waktu tertentu Seperti ia berkata kepada istrinya, engkau malam ini denganku seperti punggung ibuku Kemudian ia berkumpul kembali sebelum tempo tersebut habis Zihar semacam ini hukumnya sama dengan zihar mutlak Menurut Syafi'i, zihar ini bukan zihar yang sebenarnya Tapi menurut Malaki, ia wajib membayar kafarat Sekalipun tidak menyetubuhinya Dan menurut kebanyakan ulama, jika tidak menyetubuhinya, maka tidak dikenai kafarat Ada juga praktek kelingan Jadi suami yang menuduh istrinya berzina tanpa dapat menghadiri empat orang saksi Bersumpah empat kali yang menyatakan bahwa ia benar Kemudian pada kelima kalinya, ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat oleh Allah Kalau tuduhannya itu dusta Lalu istri yang menyanggah tuduhan tersebut Bersumpah juga empat kali bahwa suaminya telah berdusta Kemudian di kelima kalinya, ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat oleh Allah Kalau ternyata ucapan suaminya itu benar Kapan terjadinya lian? Yang pertama, ketika suami menuduh istrinya berzina Tetapi dia tidak memiliki empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu Hal ini dapat dibenarkan jika ada ketentuan musyahadah atau penyaksian dari suaminya Seperti misalnya suami melihat laki-laki tersebut sedang menizinai istrinya Atau istri mengakui perbuatan zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuannya tersebut Para ulama juga berpendapat dalam keadaan seperti ini lebih baik ditalak Bukan melakukan mengulakan anah Yang kedua, suami tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai benihnya Jika tidak terbukti ada laki-laki yang menizinai istrinya Maka suami boleh menuduh istrinya berbuat zina Jika suami telah mengajukan saksi-saksi yang mengetahui perzinaan istrinya Bolehkah ia melakukan lian? Menurut Imam Abu Hanifah dan Daud Itu tidak boleh Karena lian itu sebenarnya sebagai ganti daripada mengajukan saksi-saksi Sebagai mana yang juga dijelaskan dalam Quran Surat An-Nur ayat 6 Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Jumru ulama berpendapat boleh bermulana Karena dengan saksi-saksi saja belum kuat untuk menyangkal atas kehamilan istrinya sebagai bukan dari benihnya Kapan terjadi permisahan dalam lian? Menurut Maliki selesai mengucapkan lian Kalau Syafi'i berpendapat bahwa sejak suami mengucapkan lian Dan Hanafi berpendapat bahwa hanya berdasarkan putusan pengadilan saja Apakah lian sebagai kesaksian atau sumpah? Maliki Syafi'i dan Jumru ulama berpendapat bahwa lian itu adalah sumpah Karena jika dinamakan sebagai kesaksian Maka tentulah seseorang itu tidak pakai menyebut bersaksi bagi dirinya Sementara Hanafi menilai bahwa lian itu adalah kesaksian Sesuai dengan firman Allah Quran Surat An-Nur ayat 6 sampai dengan 10 Bagaimana jika menolak bermualanah? Ada kalanya suami atau istri itu tidak mau bermualanah Jika suami yang menuduh istrinya bezina menolak untuk mengucapkan lian Maka ia wajib dijatuhi hukuman had Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 6 Jika suami tersebut tidak dapat menghadirkan saksi Dan tidak mau mengucapkan lian Maka hukumnya sama dengan orang lain tentang hukumnya kozab Demikianlah pendapat dari tiga madhab selain Hanafiah Tetapi Imam Abu Hanifah berkata suami tidak wajib dijatuhi had Tetapi dipenjarakan sehingga ia mau mengucapkan lian Atau mau mencabut tuduhannya Jika ia mencabut tuduhan atau mendustakan ucapannya semula Maka ia wajib dikenai hukuman had Jika istri yang menolak mengucapkan lian Maka wajib dijatuhi had Demikianlah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tetapi Imam Abu Hanifah berkata Tidak, penjarakan saja Sehingga mau mengucapkan lian atau mengakui perjinahannya Jika ia membenarkan tuduhan suaminya Maka ia wajib dijatuhi had Apakah dalam lian pemisahan diwajibkan atau tidak Jadi Jumhur itu mengatakan bahwa pada dasarnya Suami istri yang bermualanah telah terjadi pemutusan hubungan Saling membenci, saling mementingkan hawa nasu Dan merusak batas-batas Allah Yang kesemuanya itu mengharuskan keduanya Tidak berkumpul lagi untuk selamanya Karena hubungan suami istri itu dibina atas dasar kasih sayang Sementara mereka tidak lagi ada rasa kasih sayang Maka hukuman yang layak bagi keduanya adalah pemisahan Karena keburukan yang ada diantara mereka adalah melampaui batas Dan hal ini dikenal baik melalui ayat-ayat lian maupun hadisnya Seperti itu teman-teman terkait dengan seputar perceraian Oke, thanks for watching Please don't forget to like, share, comment, and subscribe